Intro Hai hai teman teman Welcome to Ryugo Gaming Dan lanjut lagi teman teman Di episode pemain yang mudah dan murah Di PES 2021 Tapi sebelum itu aku akan Memberikan sedikit pengumuman sama kalian Jadi aku dapet kabar nih Jadi Konami itu akan melakukan Memberikan data pack 2.0 di tanggal 22 Oktober Jadi sudah sebentar lagi Berarti ini tanggal 16 Aku rekaman tanggal 16 Berarti kalian lihat rekaman ini Tanggal 17 ya Berarti 5 hari lagi Minggu Senin Selasa Kamis Jadi menurutku dengan ada data pack 2.0 kemungkinan besar itu sekalian sama Update bursa transfer Harusnya sudah fix nanti di hari Kamis Dan Bocorannya juga itu di data pack 2.0 Itu Eric Garcia Backnya Siti Itu akan mendapatkan real face Jadi nanti ada beberapa main juga yang mendapatkan real face Jadi Menurutku Dengan tanggal 22 itu Menurutku nanti pas sih Jadi kayak setelah ada update-an itu Seri PSG sudah tinggal sedikit lagi Jadi pas nanti akan langsung setelah itu Aku akan buat seri baru aja Oke ya Semoga aja sih betul ya Semoga data pack 2.0 nya Alas sekalian sama Update bursa transfer Ya oke ya Oh iya sama sebelumnya Kalau suara aku agak gak enak Mau dimaklumi ya Soalnya ini Pilek banget sih Ini dua-dua Aduh pumpet banget Jadi kayak Mau ngomong tuh agak susah gitu Maksudnya gak enak mau ngomong Wuh gak enak banget di hidung sih Oke lah Langsung aja kita mulai Ya tapi ya itu Kembali lagi ya The show must go on Jadi yuk Walaupun pilek gak apa-apa Hajar aja Langsung mulai Kita Aku akan membahas posisi Belanda ngeserang teman-teman Atau AMF Di episode kali ini Dan ini ada Sembilan nama Oke ya Langsung mulai dengan nama yang pertama Kita menuju ke Liga Belanda Eredivisi Kita menuju ke PSV Enoven Ya ini dia PSV Enoven Ini kita punya Mauro Junior Mana Mauro Junior Oke Mauro Junior Ini dia Mauro Junior Pemain asal Brazil 21 tahun Harganya 2,3 juta euro Lumayan murah Terus gajinya 1,2 Untuk posisinya cukup Multi posisi Bisa sebagai AMF Bisa sebagai Saib kanan Second striker Bisa sebagai Saib kiri juga CM juga bisa Dan skillnya seperti ini Cukup merata ya Menurutku ya Jadi dari Penyerangan jelas bagus ya Kita lihat Untuk offensivenya 74 Ball control Ball control 78 Dribbling 80 Tight position 83 Low pass Low pass Lumayan Terus Place kicking Dia bisa Melakukan side piece Berarti itu speed Akselerasi Kicking power Itu penting Buat seorang geladang serang Balance Dan stamina Oke cukup bagus Harganya sangat murah Ini pemainnya bagus Bisa dibilang Sudah hampir matang Maksudnya itu untuk Skill seperti ini ya Untuk ability seperti ini Sudah hampir matang Maksudnya itu sudah Layak untuk langsung bisa Bermain sebagai starter Dengan harganya sangat murah Menurutku ya 2,3 Oke mantap Mauro junior Lanjut teman-teman Masih dari Eredivisi Kali ini kita menunjukkan Rivalnya PSU Innoven Yaitu Ajax Amsterdam Oke ini Kita punya Jurgen Eklankem Jurgen Eklankem Nah Jurgen Eklankem Oke ini dia Ya Dan ini 20 tahun Pemain asli asal Belanda Posisinya bisa sebagai AM CM DM Bisa sebagai second striker juga Dan harganya Sangat murah lagi 1,3 Dan gajinya juga cukup murah 650 ribu Dan skillnya kayak gini Memang kalau dilihat Beda sama tadi Seperti Mauro junior ya Jadi ini lebih banyak merahnya Tapi kalau kalian lihat Merahnya itu Sudah banyak 70an teman-teman Kita lihat tuh Dari offensive sudah 73 Dribbling 71 Tight position 72 Lopas 74 Terus dia juga bisa finishing Makanya dia bisa sebagai Second striker ya Betul Terus curling Kicking power juga bagus Jumping Balance Jadi menurutku ini cukup Lengkap Pemainnya juga cukup lengkap Cuma mungkin memang Sekilas tuh Tidak terlihat Karena kuningnya cuma sedikit Tapi kalau diperhatikan Secara seksama itu Sudah Itu 70an semua Bahkan beberapa Sudah hampir kuning ya Seperti Lopas Hampir kuning Terus Jumping juga hampir kuning Terus bahkan Balance sudah 73 Avengers 73 Jadi menurutku cukup bagus Ini pemain Dengan harga yang Sangat murah Dengan usia Yang masih cukup muda 20 tahun Jadi ini Salah satu usia kalian Merti bangkal Oke lanjut teman-teman Nama berikutnya Kita menuju ke Liga Belgia Kita menuju ke Liga Belgia Kita menuju ke Klub Brook Ya ini dia Klub Brook Ada Sebentar Namanya kayak susah Charles 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 De Ketelai Oh ini dia Ini dia Sada Charles De Ketelai Ya ini dia 19 tahun teman-teman Masih sangat-sangat muda Terus Cukup multiposisi Bisa sebagai AM CM Second striker Striker Dan Right midfielder Terus Harganya Tapi lumayan agak mahal ya 7,6 Dan gajinya 800 ribu Hampir 800 ribu Dan skillnya kayak gini Ini memang bagus di penyerangannya ya Penyerangannya cukup bagus menurutku Dari ofensifnya 74 Terus Ball control Dribbling Tight position Low pass Cuman saya finishingnya Kalau sebagai striker Ya Agak Jangan Kalau bisa ya Karena menurutku Terlalu agak dipaksakan Karena finishingnya kurang bagus Tapi Dari itunya Dia juga bisa Apa namanya Curling Terus speed Juga lumayan Sudah hampir kuning semuanya Terus akselerasi Kicking power Juga bagus Balance Jadi ini menurutku cukup lengkap Untuk seorang gelandang serang Itu butuh Passing yang pasti Low pass Terus butuh Kicking power itu juga butuh Karena Pastinya Dia kan posisinya Tersegitaran luar kotak penalti Jadi Pasti dia sering mendapatkan Bola untuk melakukan Setendangan jam Dari luar kotak penalti Ya Ini menurutku cukup bagus Teman-teman Dengan usia yang sangat-sangat muda 19 tahun Oke Bagus teman-teman Ini bisa kalian berlihat banget nih Charles De Ketelaire Ya Oke Sudah tiga nama Kita menuju ke nama Selanjutnya Oke Nama selanjutnya Kita menuju ke Liga Argen Ini nama keempat ya Tadi yang pertama kan Maury Junior Terus Eklan Kem Ketelaire Dan sekarang kita menuju ke Liga Argentina Liga Argentina River Plate Yang mana River Plate Ini dia River Plate Ini kita punya Christian Ferreira Christian Ferreira Yang mana Christian Ya ini dia Christian Ferreira 21 tahun Pemain asli Asal Argentina Posisinya Posisinya Sebagai gelang serang Bisa sebagai CM Juga Left Widthielder Dan second Striker Harganya 9 juta Lumayan mahal ya Dan gajinya 732 Dan sekiranya Kayak gini Wow Lumayan bagus kali ini Bagus nih Cukup merata Dan sudah Bisa bilang Lumayan matang ya Nomor berapa tadi 21 ya Lumayan matang Jadi bisa kita lihat tuh Dari Beberapa aspek tuh Sudah kuning semua Bahkan kuningnya Bahkan sudah 79 80 78 Curlingnya 82 Place kicking Jadi ini bisa Ini memang Bisa set piece Bisa melakukan tendangan bebas Karena place kickingnya bagus Curlingnya bagus Terus kicking power Juga bagus Terus Cukup merata Cukup bagus nih Sudah matang Dari segi usia 21 masih muda Tapi dengan skill yang bisa dibilang Sudah cukup matang Tapi harganya memang juga Sesuai dengan skillnya Harganya juga cukup mahal 9 juta euro Ya oke Ini bisa kalian pertimbangkan Teman-teman Lanjut Kita menuju ke nama selanjutnya Kita menuju ke Lagi-lagi ke Eredivisi Kok tadi terlewat ya Bisa kumpulin aja Eredivisi Ini kita menuju ke Willem Thwe Mana Eredivisi Oke Willem Thwe Ya Willem Thwe Ini kita punya Ya ini dia Mike Daisime Ya Pemain asal Belgia 21 tahun Posisinya juga cukup lengkap ya CM AM Second striker Striker Left right wing Dan harganya Lumayan murah 3,6 juta euro Dengan gajinya juga cukup murah Hampir ya Kurang lebih 550 ribu lah Dan skillnya kayak gini Lumayan bagus Skillnya juga lumayan bagus Cukup merata nih temen-temen Dari atas Sampai ke Stamila itu cukup merata Semua Paling hanya heading yang kurang Heading Jumping Fisical contact Tapi di luar itu Semuanya cukup bagus Speed juga bagus Kencang Lumayan kencang lah Untuk pemain Sosia segini Cukup kencang speednya Terus Lopas juga bagus Udah cukup merata sih Dribbing Tight position Semuanya bagus Semuanya bagus Semua Oke Mantap nih Harganya sangat murah Lumayan murah Untuk Untuk pemain skill seperti ini Untuk ability seperti ini Harganya seperti itu Murah banget Temen-temen Oke Lanjut Ke nama berikutnya Kita menuju ke Liga Perancis Oke Lanjut ke Ligue Ang Mana Ligue Ang Siapa namanya Nims Ini dia Nims Ini ada Yasini Benrahu Yasini Benrahu Yasini Benrahu Ini dia Iya ini dia Pemain asal Maroko 21 tahun Terus posisinya juga Lumayan lengkap Jadi dari AM CM Left right wing Left right middle elder Dan second striker Untuk harganya 2,7 juta Lumayan murah juga Dengan gaji 700 ribu euro Dan skill seperti ini Cukup merata juga ya Temen-temen ya Kita lihat dari Atas Sampai ke bawah Cukup merata Ya seperti tadi Kekurangannya hanya Dijumping Physical contact Dan heading Tapi itu tipikal Tipikal seorang Gelendang serang Seperti itu Biasanya Lemah di heading Lemah di jumping Dan lemah di physical contact Tapi layarnya cukup bagus Cukup merata Sudah lumayan matang Ini Dari speed juga kencang Lumayan lah Lumayan lah Maksudnya itu 26, 29 Usia dia lumayan Untuk seorang Gelendang serang pun Lumayan Karena biasanya gelendang serang itu Kadang-kadang itu Gak memiliki speed yang cukup tinggi Tapi ini ya oke lah Oke lah Untuk seusia segini Terus balance juga bagus Tight possession Ball control itu penting Juga dribbling penting Jadi bagus Pasing-pasing juga bagus Oke mantap Ben Rahu Oke lanjut temen-temen Kita menuju ke Nama selanjutnya Ini masih di Ligue Ang Sekarang kita menuju ke Girondins Burdu Burdu Ligue Ang Ya ini dia Burdu Hitamnya Yasin Atli Ini juga salah satu yang Apa bisa bilang tuh Nama Di 2020 Yang juga masuk di Pemain muda yang murah Atli Ini dia Ini bagus temen-temen Ini dari Dari 2020 Sudah bagus Sampai sekarang masih bagus 20 tahun Posisinya seperti itu Terus harganya 6,3 juta euro Dengan gaji 828 ribu Dan skill seperti ini Lumayan mantap juga Menurutku temen-temen Kita lihat tuh Cukup merata Kembali lagi cukup merata Dan Pasing-pasing juga dia bagus Terus ball control Dribbling dia bagus Stamina Walaupun merah Tapi Sudah hampir kuning Sudah 74 Terus balance juga lumayan Lumayan bagus temen-temen Speed juga oke King power Plastic king Ini dia bisa free kick juga Memang keringnya masih Merah Tapi sudah Sudah 74 juga Jadi ini Wajib Salah satu yang wajib Kalian pertimbangkan Karena memang dari Dari 2020 Itu aku sudah Kayak melihat Ini lumayan bagus sih Tapi memang Gak pernah aku beli sih Gak betul lah Gak pernah aku beli Soalnya Kembali lagi Masalah aja sih Kembali lagi Aku kayak Aduh kok agak males ya Soalnya gak real face sih Tapi di luar itu Dia bagus Mantap Semoga dia cepat Bapakan real face ya Lanjut temen-temen Berikutnya Tinggal dua nama Kita menuju ke Liga Belgia lagi Ini kita punya Gen Mana Kok punya gen Bukan Ini maksudnya Kita menuju ke gen Ini kita punya Namanya agak susah Georgi Cakvetaze Georgi Cak Ah ini dia Georgi Cakvetaze Pemain asal Georgia Terus dia 21 tahun Posisinya Seperti itu Terus Harganya 6,7 juta Dengan gaji 829 Skill Seperti ini Ya udah Seperti Gak usah dragokin lagi ya Dari skill Gak usah bagus Cukup merata juga Seperti tadi Rekan-rekan yang lain Jadi Apalagi ini Lumayan bagus ya Cukup merata tadi Ball control Dribble Tidak position Yang sudah 80an semua Teman-teman Lopasnya juga cukup bagus 77 Speed juga Lumayan kenteng juga 78 Akselerasi 83 Kicking power Lumayan bisa free kick ya Cuma tinggal di asal lagi Place kickingnya Tapi Curlingnya udah bagus Kicking power juga lumayan Jadi ini Mantap juga nih Harganya Tadi berapa 6,7 Oke lah Relatif lah Lumayan Gak yang terlalu mahal Tapi juga gak yang murah banget Cukup Layak juga dengan Ability yang dia punya Oke lanjut Ke nama terakhir Nama terakhir Kita menuju ke Liga Brazil Kita kembali ke Amerika Selatan Salah-salah Kita menuju ke Amerika Selatan Liga Brazil Sao Paulo Oke Ini kita punya Eh Igor Igor Gomez Igor Gomez Mana Igor Gomez Eh ini dia Igor Gomez 21 tahun Pemain asli Asal Brazil Terus Harga 5,8 juta Dengan gaji 912 Dan Posisinya Seperti itu Terus kemudian Skillnya Kayak gini Wow Ini sudah bagus juga ya Cukup merata semua Dan Fitishingnya Lumayan bagus 72 Place kicking Curling Lumayan Free kicknya Gak yang terlalu bisa Tapi lumayan Dia Ada potensi Maksudnya Jika dia sah terus Itu bisa Bisa bagus Terus speed juga Oke lumayan lah Stamina Physical contact Dia lumayan punya ya Physical contact ya Tail balance Jadi ini cukup bagus ya Dia whole player ya Tipe whole player Jadi Oke sih Mantap sih ini sih Pasing-pasing Eh salah Pasing-pasing Dia juga sudah lumayan bagus Oke Ini cukup merata semuanya Ya itu dulu teman-teman Untuk episode Kali ini Kita ketemu lagi Nanti malam Nanti malam Aku akan kembali Membahas Topik yang sama Tapi Ke posisi Saat kanan Right wing Ya oke teman-teman Gitu dulu aja Jangan lupa Untukkan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share Ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Jangan lupa like